Komisi Pemilihan Umum pada 17 hingga 23 Agustus 2013 telah mengumumkan data pemilih sementara hasil perbaikan. Nah, untuk mengetahui bagaimana caranya kita melihat nama kita sudah terdaftar atau belum sebagai calon pemilih di Pemilu 2014, mari ikuti saya. Sebelumnya, kita buka website KPU terlebih dahulu di alamat data.kpu.go.id Lalu kita klik kolom DPS. Setelah diklik, keluarlah wilayah dan pilih salah satu wilayah provinsi di lokasi tempat tinggal kita. Misalkan provinsi Jawa Barat. Setelah itu, kita cari kota atau kabupaten. Setelah kita klik kabupaten, lalu klik kecamatan dan selanjutnya ke lurahan. Setelah proses ini selesai, keluarlah daftar nama-nama yang sudah terdaftar sebagai pemilih. Atau yang lebih mudah, kita tinggal masukkan nomor KTP kita dan nama kita. Bila kita sudah terdaftar, akan keluar kolom seperti ini dan di sini kita bisa melihat data pribadi kita seperti jenis kelamin, tempat kota kelahiran kita dan di TPS mana kita melakukan pencoblosan. Dan bagi Anda yang belum terdaftar sebagai pemilih, segeralah datang kepada petugas PPS di kelurahan tempat Anda tinggal agar tidak kehilangan hak pilih Anda di pemilu 2014. Adi Purnomo, Prihandoko, Berita 1, Jakarta.